Pemirsa Gubernur Jambil Haris bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sadi Kompak menghadiri halal-bihalal bersama Persatuan Keluarga Kabupaten Sarulagun atau Perkasa Jambi Persatuan Keluarga Kabupaten Sarulagun atau Perkasa Jambi menggelar kegiatan halal-bihalal yang berlangsung di Gedung Maulidia Convention Center Kamis 6 Juni 2024 Kegiatan halal-bihalal tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris Abdullah Sadi serta sejumlah tokoh Sarulagun di antaranya C.E.D.R. Hiladil Badri dan Prof. Muktan Latif Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris bersama Wakil Sadi mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada keluarga besar Perkasa dan semua pihak yang telah menginisiasi dan melenggarakan halal-bihalal Perkasa Jambi Diharapkan melalui kegiatan ini semakin mempererat jalinan selaturahmi dan persaudaraan antara sesama anggota dan keluarga besar Perkasa Dikatakan Gubernur Al-Haris keluarga besar Perkasa asal Sarulagun yang berada di kota Jambi masih kompak dan semangat Untuk itu, ia memuji atas mengkopakan yang selama ini terus terjalin dari Perkasa Jambi Selain itu, Al-Haris mengajak keluarga besar Perkasa selalu solid di mana pun berada Bersinergi dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan memangku kepentingan untuk membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera Hari ini saya hadir di Perkasa, Al-Haris halal Perkasa Jambi Ini adalah wadah bagi perangga besar selalu Jambi Dan ini halal-halal Pertama, menyambung saya turami Yang kedua, mereka sepakat Kembali mengusung Sambi kami dengan Pak Dua Sali Yang ini berbiasa misasinya Dan kami insya Allah akan tidak memiliki Dan kami akan, kalau nanti kita memilih kembali Insya Allah kami juga akan berkode terbaik Dan tidak juga memperhatikan bagaimana teman-teman di Perkasa Jambi Rian Chen Chen, Cek TV, melaporkan